Survei itu kan pada dasarnya ingin memotret realitas sosial Sementara realitas sosial itu kan bergerak Kalau kita potret hari ini, kemudian kita potret lagi minggu depan Sebulan kemudian bisa jadi berbeda Karena masyarakat yang kita potret itu yang berubah Tidak mungkin ada lembaga atau orang ingin mengeluarkan uang yang tidak sedikit Membiayai kegiatan survei Kalau hasilnya bisa direkayas Publik tentu melihat, mencari sosok Kalau mereka menganggap etnisitas atau kejawaan itu penting Mereka mencari sosok representasi Jawa ini siapa Tapi kelompok yang lain misalnya kalau kita lihat dari sosiologis Ada juga kelompok Islam Atau di dalam subkultur Islam itu ada yang disebut Islam tradisionalis Ada Islam modernis Mungkin di sana bisa muncul ya Anies Baswedan Kira-kira ini sosok Islam nih Karena ada pengalaman di DKI Jakarta Ya didukung oleh kelompok-kelompok Islam Halo semua yang sudah nge-klik tayangan ini Selamat datang di program bisnis Indonesia Nge-klik Mengulik dinamika politik secara mengelitik yang pastinya asik dan nge-klik Saya bersama dengan teman saya Dan saya Ririn Kali ini kita kedatangan tamu istimewa Yang akan bersama-sama nih Ngebahas berkaitan soal dinamika politik tentunya Dan juga survei yang mungkin kalau udah dekat-dekat dengan Masalah hitung-hitungan Masalah hitung-hitungan elektabilitas Selamat datang kepada Bang Saidiman Ahmad Selaku program manajer SBRC Kabar baik Bang Selamat sore Bang Selamat sore Sehat Bang Insya Allah Tampaknya semakin hari semakin sibuk ya Bang Karena semakin mendekati hari politik Sekarang ini peristiwa-peristiwa politik semakin ramai Bisa dijelaskan Bang Kira-kira apa yang sedang dilakukan Dan dalam konteks realitas politik sekarang ini Apa sih yang menjadi pekerjaan utama dari lembaga survei itu Kita sekarang membahas tentang lembaga survei ini Bang Karena saya yakin bagi publik perlu untuk tahu apa sih yang dikerjakan Apa sih yang dilakukan Ya dikerjakan lembaga survei itu Jadi sebenarnya lembaga survei ini Ini lembaga biasa sebenarnya Lembaga penelitian Kalau di dunia akademik Itu kan ketika kita mau melihat realitas masyarakat itu seperti apa Itu bisa dilakukan dengan melakukan penelitian Bisa dilakukan penelitian kualitatif Istilahnya kita datang ke masyarakat Kita wawancara mereka gitu Misalnya atau kita tanya kepada para ahli Atau kita lihat berita-berita dari TV Dari koran macam-macam ya Untuk melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat Kita bisa lakukan semacam itu Nah salah satu metode yang digunakan di dalam penelitian sosial Sejauh ini salah satunya ada yang disebut sebagai penelitian kuantitatif Jadi kita mengkuantifikasi pandangan publik Sehingga dari sana kita kemudian melihat Bahwa dari sejumlah responden Atau sejumlah warga yang kita teliti Yang kita pilih secara random ini Berdasarkan standar ilmiah Kita kemudian bisa melakukan generalisasi istilahnya Kita bisa menggambarkan keadaan masyarakat kita secara umum Dengan mewawancara Dan mengkuantifikasi persepsi mereka Atau persepsi publik itu Lalu kita menggambarkan inilah kira-kira realitas masyarakat yang terjadi Nah itu sebenarnya kerjaan lembaga survei Ini bisa dilakukan Sekarang mungkin ya di publik kita Karena sering muncul di media Akrap dengan lembaga survei yang bicara soal politik Tapi sebenarnya tidak terbatas pada masalah politik Ini juga kita bisa membahas masalah sosial yang lain Ekonomi misalnya kecendungan pasar misalnya Oh iya Preferensi pasar publik bagaimana Atau hal-hal lain Soal aspek sosial Kecendungan religiusitas misalnya Aspek-aspek sosiologis yang lain Banyak hal yang kemudian bisa Bangkan sekarang di SMRC SMRC ya Kalau tidak salah ya Nah SMRC itu kan setahu saya Kebetulan saya itu kan setiap hari bergelut dengan Data-data itu juga Termasuknya data yang dipublikasikan Bangkan saya diman Apakah SMRC itu Hanya fokus ke isu-isu politik gitu Atau sebenarnya SMRC itu juga Dalam konteks realitas surveinya juga Banyak mengangkat isu-isu yang lain gitu Ya tidak sama sekali Politik tentu saja adalah Hanya salah satu di dalam Topik yang sering kita survei Di publik atau yang sering kita teliti di publik Kita juga pernah kerjasama Misalnya dengan televisi bahkan Untuk survei bagaimana preferensi publik Melihat acara-acara TV Kita juga ke depan mungkin akan Berencana juga akan kembali Kerjasama dengan salah satu TV Untuk melihat program Atau salah satu program TV misalnya atau di Dunia hiburan tentang film Misalnya kita juga pernah survei soal film Dan kita pernah publikasi soal film Preferensi film Bagi masyarakat Indonesia Kita pernah lakukan itu Kita juga pernah lakukan Survei tentang bisnis Tentang preferensi Atau kecandungan Produk-produk yang disukai oleh publik Kita juga pernah melakukan itu Dan hal-hal lain Yang paling banyak tentu saja Adalah persoalan sosial kemasyarakatan Kebetulan konsen utama Dari pendiri SM Marsi Pak Saiful Mujani Itu kan dia Ahlinya adalah Ilmu politik sebetulnya Tapi dia lebih melihat pada Politik yang Hubungannya antara demokrasi dan agama Jadi penelitian soal Kecandungan keberagaman Masyarakat Indonesia Hubungannya dengan politik Itu banyak kita lakukan Tapi berbicara soal politik Ini kan kalau sekarang Sering kita menerima Informasi-informasi Dari lembaga survei Hasil-hasil elektabilitas Dan lain sebagainya Dan kalau kita berbicara Soal sejarah Dulu lembaga survei Masih sedikit Tapi makin lama Kemudian lembaga survei Ini makin banyak Dan juga hasilnya Kadang berbeda Sehingga kadang Masyarakat juga dibuat bingung Oleh hasil survei Nah sebenarnya Apa kemudian yang bisa Mempengaruhi hasil survei Dari masing-masing lembaga survei Dengan hasil yang kemudian Kadang berbeda jauh Ya taruh lah ya Ke peristiwa Pemilu Bill Press 2014 Terus Ada salah satu Lembaga survei Yang berbeda Hasilnya berbeda Publik kan jadi bingung Karena itu Karena itu sudah dipublikasi Di media masa Nah kira-kira Yang membuat Apa ya Perbedaan Di setiap lembaga survei Itu apa Kira-kira Ada Kok bisa ada Gap Gap survei Hasil survei Saya sebenarnya Tadi pas dengar Pertanyaan Ririn Saya langsung Ingin menanyakan Sebenarnya Yang berbeda Itu yang mana Misalnya ya Kan kalau kita Menyatakan Ada lembaga survei Yang berbeda hasilnya Yang pertama-tama Yang harus kita Kemukakan Lembaga survei Yang mana Untuk kita bandingkan Kemudian kita juga Harus lihat Periode surveinya Kapal Karena kan Survei itu kan Pada dasarnya Ingin memotret Realitas sosial Sementara realitas sosial Itu kan bergerak Kalau kita Potret hari ini Kemudian kita Potret lagi minggu depan Sebulan kemudian Bisa jadi berbeda Karena Masyarakat yang kita Potret itu Yang berubah Jadi Pada dasarnya Bukan lembaga survei Yang berubah Yang dipotret Realitas yang dipotretnya Itu yang berubah Jadi Aspek metodologi Aspek Pertama adalah Aspek waktu Itu penting Kemudian aspek metodologi Tentu saja juga Bisa berubah Misalnya katakanlah Kalau teman-teman Bandingkan hasil survei Yang dilakukan oleh SMRC Atau indikator Atau Lembaga survei Indonesia Dengan Yang dilakukan oleh ILC misalnya Di Twitter Itu kan beda tuh Nah ini ada Perbedaan metodologi Ini dilakukan Secara random Jadi publik Populasi survei Dari lembaga-lembaga Kredibel Ini katakanlah demikian Itu adalah seluruh Masyarakat Indonesia Yang sudah 17 tahun Di atas Sementara yang survei Twitter Atau polling di Twitter Itu kan Populasinya adalah Masyarakat Twitter Lebih spesifik lagi Masyarakat yang Follow akun ILC Misalnya Jadi tidak secara Random dilakukan Hasilnya beda Di SMRC LSC Indikator Carta Dan lain-lain Kan itu Ada tiga Yang paling atas Urutannya Biasanya Kalau enggak Ganjar Kemudian Prabowo Atau Anis Atau Prabowo Ganjar Anis Dulu pernah juga Berdempetan tiga-tiganya Tapi kalau ILC kan ILC kan Sangat jomblang 80% Atau 70 sekian persen Bukan hanya Duara Medsos Tapi mungkin juga Hanya suara Di Twitter Kemudian juga Hanya suara Follow Yang follow Akun itu Yang melakukan itu Jadi Jadi beda sekali Beda Dunianya beda Jadi Perbedaan metodologi ini Tentu bisa Berbeda juga Kemudian yang ketiga Juga harus dilihat Di dalam Survei ini kan Ini kan sifatnya Memotret realitas Ada yang disebut Di dalam Kalau kita melakukan penelitian itu Margin of error Jadi ada toleransi Kesalahan Karena kan Ini kita tidak wawancara Seluruh orang Kita wawancara Hanya 1200 Misalnya Atau 1000 orang Yang ini kita harapkan Mewakili 200 juta orang Secara metodologi Itu pasti ada Margin of error Katakanlah 3% Jadi ketika kita Membaca hasil survei Kita juga harus Memasukkan di dalam Pikiran kita Bahwa ada toleransi Kesalahan Sekitar 3% Jadi dia bisa naik 3% Dia bisa turun 3% Misalnya kalau margin Of errornya 3% Jadi itu juga Yang Kadang-kadang Membuat Terlihat berbeda Tapi sebenarnya Kalau kita Strik pada Bahasa Apa namanya Statistik Misalnya sebenarnya Itu tidak berbeda Katakanlah Di SMRC Kadang-kadang Beda antara Suara Prabowo Dengan Ganjar Itu 2% Tapi yang di atas Secara absolut Ganjar Yang ini Prabowo Kemudian katakanlah Di Litbang Kompas Dia juga beda Sekitar 2% Misalnya Tapi yang lebih Di atas Prabowo Di bawah Ganjar Ini sebenarnya Tidak berbeda Ini sama Karena di dalam Batas toleransi Margin of error Mungkin yang dimaksud Mbak Kasus 2014 Lebih Sebenarnya bukan Survei Itu hasil Quick Count Memang ada Itu mungkin Perbedaan sampling Atau gimana Sebenarnya Gini Quick Count Dan survei Opini publik Itu agak Berbeda sedikit Kalau survei Opini publik Itu kan Kita bertanya Persepsi publik Jadi kita Datang ke publik Kita tanya Kamu milih siapa Misalnya Kalau survei Kalau pemilu Dilakukan hari ini Anda akan memilih siapa Itu kan Ya Bisa jadi Ada yang menjawab Ada yang tidak Macam-macam Tapi kalau Quick Count Itu tidak nanya Pada publik Tidak nanya Kepada orang-orang Pada warga Tetapi kita Mencatat hasil Dari Pemilu Di TPS Misalnya kita Ambil 2000 TPS Seluruh Indonesia Dan kita Random Kita acak Secara Secara Itu kemudian Kita catat Itu hasil Jadi itu sebenarnya Bukan Bukan persepsi Itu memang hasilnya Karena itu Biasanya tingkat akurasinya Sangat tinggi Dan margin of errornya Biasanya di bawah 1% Biasanya kalau ada yang Keliru dari hal itu Itu benar-benar Masalah Karena itu kan Dia cuma mencatat Pada dasarnya Kalau dalam survei itu Kadang-kadang Ada persoalan Kita Datang kepada warga Tidak mau direspon Tidak mau diwancarkan Ada itu Jadi dia masuk Undecided voters Biasanya selalu ada Jadi dalam survei Ada 19% Yang belum menentukan pilihan Selalu ada Ada 10% Yang belum menentukan pilihan Itu karena kita tanyakan Tapi dalam quick count Tidak ada itu Pasti semuanya masuk Karena kan kita catat Catat hasil Jadi itu Kemudian saya kira Saya juga perlu merespon Mungkin Selain yang kasus 2014 Mungkin juga sekarang ya Ada survei misalnya Litbang Kompas Katakanlah demikian Kalau kita bandingkan ya Dengan survei Yang saya tahu Lampaknya saya SMRC ya Itu survei Kompas Dengan survei SMRC Relatif waktunya Hampir sama Yang terakhir Dipublikasi Survei nasional Itu mereka survei Di tanggal 29 April Sampai 10 Mei Kalau tidak salah Sementara survei SMRC Itu 30 April Sampai 7 Mei Terlihat di publik kok Prabowo lebih di atas Di Kompas Di SMRC Ganjar ya Lebih di atas Yang pertama Harus disadari Ada margin of error kan Oke selesai itu Tetapi kadang-kadang Yang dikutip orang Atau dikutip oleh media Juga beda Paramaternya sebenarnya Yang dikutip dari Litbang Kompas itu Adalah Simulasi Sejumlah nama Kadang kan ada 15 nama Sudah dikerujudkan Jadi 5 nama Sementara Di SMRC Yang kita publikasi Itu 3 nama Kalau kita bandingkan Survei SMRC Dengan survei Litbang Masing-masing Pakai simulasi 3 nama Sebenarnya urutannya sama Di Kompas sekalipun Dia menemukan Ganjar Prano 40% Di SMRC Kita 39% Ganjarnya Urutan kedua Di bawah Prabowo Subianto Di SMRC Sekitar 33 3 nama 3 nama Sebenarnya urutannya sama Cuman kan orang Pokoknya Surveinya daripada Dia tidak lihat Itu simulasi Berapa nama dulu Jadi kadang-kadang Ada banyak faktor itu Yang membuat Ditangkap oleh publik Berbeda Jadi yang membuat Berbeda itu Misalnya Kalau konteks Misalnya 15 nama Atau 15 nama versi Mungkin Litbang Kompas Sama 15 nama versi Harus dibandingkan Sama-sama Yang jelas adalah Umumnya sebenarnya Jarang yang Berbeda Kalaupun berbeda Misalnya Ada Beberapa waktu yang lalu Kita ada Release survey telephone Dengan indikator Release survey telephone Urutannya memang beda Tapi di dalam margin Operal Tapi dengan simulasi yang sama Masing-masing 36 Kalau Kompas dengan yang ini Kalau Yang beredar sekarang itu Dibandingkannya memang beda Satu kayaknya ya Saya tadi baca di Kompas Laporan-laporan Kompas Saya tidak disebutkan disitu Ini simulasi berapa nama Tapi ada Di atas 10% Dan di bawah 10% Memang urutannya Prabu di atas Tapi tidak berbeda Secara signifikan Dengan Ganjar Lalu kemudian Anis Lalu kemudian nama-nama lain Di bawah Nah itu dibandingkan Dengan Survei SMRC Yang simulasi 3 nama Pas saya lihat lagi Coba kita lihat simulasi 3 nama Kompas Sama Jadi gitu Kira-kira itu Perbedaan Apa Perbedaan hasil Survei Realitas Survei itu kan Terus Kalau kita lihat Kalau kita tarik ke belakang Mau 2014 2019 Kan Bagi Sebagian pihak Mungkin kan Orang yang sudah Kardung Kardung Milih Itu kan Atau kardung Mendukung Seseorang itu Kadang-kadang jadi Lu ini beda Terus ada persepsi Bahwa Wah ini lembaga surveinya yang ngaco Nah ini gak bisa nih buat justifikasi Kadang-kadang ada statement Kayak gitu Ini gak bisa buat justifikasi Dengan populasi kita Sekitar 200 Sekian Sekian juta orang Dengan 200 Kok cuma 1000 Pemilih gitu Mas Yang ada di Indonesia Saya cuma ini sebagai pelaku Jadi gini Pelaku Survei itu bagaimana Biasanya kan Kalau kita mau turun survei Kita kan ada Surveyor Banyak Se-Indonesia Biasanya kita latih dulu Di dalam pengantar latihan Kan mereka juga Kadang-kadang skeptis nih Bisa gak sih Menggambarkan realitas Kita biasanya pakai Analogi ini Kalau Anda Pernah masak Sering Masak soap Misalnya Masak soap Saya juga suka masak Kalau kita masak Itu kan Kalau kita mau Dalam satu kuali Kita mau Tahu rasanya Soap itu Apakah Bumbunya sudah lengkap Sudah Sudah pas asinnya Macem-macem Atau manisnya Kita kan tidak harus Minum semuanya Kita cuma ambil Satu sentuh Nah itu Sebenarnya Analogi survei Semacam ini Kalau itu dilakukan Secara random Itu akan menggambarkan Dan gini Saya perlu kasih tahu Bahwa Survei Opini publik Semacam ini Untuk politik Di kita mungkin baru ya Baru dimulai Mungkin ya Pada saat Reformasi Tahun 1999 Sudah ada Survei Namanya LP3IS Ketika itu Itu sudah melakukan Quick Count Secara terbatas Lalu kemudian Semakin marak Pas 2004 Ada Pak Saiful Mujani Misalnya Bahkan sebelum LSI Berdiri Didirikan Itu sudah ada PPIM Pusat Sudi Islam Dan Masyarakat Yang melakukan Survei Pemilik publik Juga Yang terkenal Yang terkenal Yang terkenal Yang terkenal Itu didirikan oleh Pendiri SMR Itu di kita Tapi di luar negeri Di Amerika Misalnya Itu sudah dimulai 200 tahun lalu Tahun 1824 Ada lembaga Namanya Telegram Messenger Itu melakukan Survei Terbatas Memprediksi Bahwa Pemilu Amerika Serikat Saat itu Andrew Jackson Dengan John Adams Itu dia memprediksi Andrew Jackson Akan menang 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 Tapi kemudian Di selanjutnya Kemudian Ada Realty Digest Apa Namanya Saya lupa Melakukan Survei Semacam itu Jadi Mereka sudah melakukan Itu 200 tahun yang lalu Kita masih Perang Menurut saya Wajar juga Kalau orang masih ragu Terhadap Lembaga Survei Sekarang Relatif baru Tapi kalau di luar Itu bukan Hanya dilakukan Misalnya SMR Sekarang ada Survei Telepon Itu Mingguan Mereka sudah melakukannya Tiap hari Tapi di luar Negeri pun sempat Waktu Pemilu AS Itu kan juga Sempat Ada keraguan juga Waktu itu Trump itu kan Kayaknya juga Ya Donald Trump Ya kita tahu Donald Trump Kasus Hillary Clinton Sebenarnya juga Dia kan meragukan Apapun Yang tidak sesuai Dengan Ekspektasinya Media-media kan Juga pengen diragukan Tapi bukan hanya Donald Trump juga Yang kemudian Sempat Memberikan Penolakan Terhadap Hasil Survei Di Indonesia sendiri Pernah ada Nasdem dan juga PDIP Yang menyatakan Menolak hasil Survei Nah kalau dari Lembaga Surveinya sendiri Bagaimana menyikapi Tersebut Ketika ada Satu kali Ketika Imbas Piala Dunia Waktu itu Terus kan ada Survei PDIP itu Survei beberapa Partai politik Yang Salah satu Partai politik Yang kebetulan Berkaitan langsung Dengan Isu itu Itu kan Anjlok Terus Suatu saat Kita kan Pernah tanya Kepada Elit partai politik Menurut Lembaga Survei A Lembaga Survei B Lembaga Survei C Suara Elektabilitas Suara Bapak PDI itu Turun Nah Elit politik itu Balik Menanya kepada Wartawan Itu Lembaga Survei Versi mana Gimana caranya Survei Nah itu kadang-kadang Sikap-sikap Resistensi Dari Elit-elit Itu sering sekali Kita alami Karena kadang-kadang Ini kan Alami ya Sebenarnya Bahwa orang Itu menolak Realitas yang tidak sesuai Dengan harapannya Kalau buruk Kalau bener Dan umumnya Begitu ya Mereka kan manusia juga Mereka berharap Mereka mungkin sudah kerja Ternyata realitas Menunjukkan hal yang lain Itu tentu saja Biasanya ada resistensi Tapi menurut saya Sekarang ini Sejak 2004 Dulu 2004 Masih sedikit Lembaga yang melakukan Survei Salah satu yang sedikit Bahkan saya tidak tahu Apakah ada lembaga lain Selain lembaga survei Indonesia Ketika itu Tapi yang paling populer Ketika itu LSI Itu juga banyak ditolak Ketika Di dalam survei LSI itu Nama SBI Paling unggul Mereka menolak Karena Mana mungkin dia unggul Partainya kan Bahkan baru dibikin Demokrat ketika itu Dia demokrat Mendapat 7% Ketika itu Sekitar 7% Orang menganggap bahwa Yang paling Mungkin Juara di dalam Pemilihan presiden Adalah yang punya partai Dengan pendukung yang banyak Gitu ya Incomen lagi Dan ternyata kan Beda gitu Tapi setelah itu Kemudian saya kira Sekarang semua Partai politik itu Menggunakan Lembaga survei Untuk melihat realitas publik Bahkan keputusan yang bisa Mungkin Mas Ain Juman Mungkin bisa koreksi Kalau salah Bahkan keputusan Satu hari sebelum Lebaran itu Versi pemerintah Ketika BDIB Menunjukkan Itu menunjukkan bahwa Hasil sebuah itu Sangat powerful Karena Kalau kita lihat kan Memang salah satu Pertimbangan Jadi sebenarnya Yang powerful Itu sebetulnya Publik Jadi lembaga survei Ini hanya memotret Kualitas Jadi ketika Pemilihan presiden Itu sudah dilakukan Secara langsung Dimana publik Bisa memilih Jadi disini Kekuatan publik Menjadi lebih dominan Dibanding dengan elit Jadi elit Tidak bisa lagi Sekarang sembarangan Hanya karena dia Anaknya Hanya karena dia Iparnya Apanya gitu ya Atau hanya karena Dia ketua partai Kemudian diajukan Sebagai calon presiden Dia harus melihat Publik maunya apa Karena sistem politik Kita kan pemilihan langsung Nah yang bisa Memotret realitas publik Itu adalah Lembaga survei Jadi lembaga survei Ini sebenarnya Hanya perantara Hanya menunjukkan Ini loh Publik maunya Saya waktu itu Sempat berpikir gini Ini berarti Lembaga survei Itu punya sumbang sih Yang besar Dalam Memecah Politik dinasti Ya karena Dengan sendirinya Mungkin tahun 2014 Kalau tidak ada Lembaga survei Mungkin sosok-sosok Seperti Jokowi 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 Tidak akan muncul Terus Kalau sekarang Misalnya Kalau konteks Tahun 2014 Misalnya Sosok seperti Anies Baswedan Sosok seperti Siapa? Si Ganjal Pranowo Yang gak bisa Atau beberapa orang-orang Yang non Pemilik Pemilik partai politik Kemungkinan gak Bisa muncul Tapi berbicara tadi Soal partai politik Yang kemudian Menggunakan Jasa lembaga survei Apakah kemudian Partai politik sendiri Juga memiliki Survei internal Di dalam partai politik tersebut? Biar kadang kita dengar Bahwa mereka juga Memiliki Apa ya Survei internal Saya tidak tahu Media yang harus Memeriksa itu Benar apa-apa itu Tapi menurut saya Di dalam Dunia demokratis Semacam ini Biasanya Lembaga survei itu Relatif lebih independen Dari partai politik Kalau Kan ini Kan Mereka ingin tahu Hasil kerja mereka Secara objektif Kalau yang Memeriksa hasil kerja mereka Adalah diri mereka sendiri Bisa jadi tidak objektif Jadi Jadi Lembaga survei yang independen Yang punya reputasi Punya kredibilitas Itu penting Untuk melihat realitas itu Secara objektif Agak berjarak Dengan partai politik Kalau dia sendiri Yang Kan dia Ini memeriksa kerjaan dia Di lapang Elektabilitasnya Bagaimana Itu kan terkait Dengan kerjaan Kadernya Pengurus partai Sampai ke level bawah Misalnya Kalau kita bicara Survei politik Jadi menurut saya Walaupun Mereka sering juga Mengklaim Punya lembaga Internal Punya lembaga independen Ya itu Sah-sah saja Tetapi Menurut saya Untuk menjaga objektifitas Umumnya Partai-partai politik Itu pasti melihat Lembaga survei yang Relatif Kredibel Dan punya Tingkat Kepenerimaan Partai politik Ada pelembaga survei Misalnya Misalnya Mas Selajut itu pernah Dapat feedback Dari partai-partai politik Misalnya Kalau saat survei mereka naik Atau saat survei mereka turun Atau Kok Gue stak Nunggu ini Ini SMRC gimana nih Macam-macam Kalau di awal-awal dulu Memang suka Ada yang Mungkin karena Belum Belum terlalu Mapan ya Sering juga Ada yang meragukan Dulu bahkan LSI pernah didemo Kita tahu SMRC juga Kantornya pernah didemo Satu Partai politik Tertendu Yang tidak puas Dengan hasil Survei kami Itu Ya itu Biasa saja Sebenarnya Tapi semakin kesini Saya kira Semakin muncul Kesadaran para politisi Bahwa Ini penting Untuk melihat realitas Bahkan Penentuan-penentuan Apa namanya Tadi misalnya Mau mengusung Kepala daerah Macam-macam Itu Pasti mendengarkan Suara publik Itu Dan Itu Suara publik Itu dipotret oleh Mbak SOS Jadi Kalau pertanyaannya Tingkat penerimaan Bukan lagi sebenarnya Tingkat penerimaan Tapi ini kebutuhan Oke Kebutuhan bagi mereka Karena kita bertarung Dalam sistem politik Dimana publik terlibat Mas tapi berpiksa Ingat benar Tahun 2019 Wah ini Lembaga Surve bayaran nih Kan sebut ada Desakan juga Supaya Lembaga Surve membuka Membuka laporan Peruangan Dan lain-lain Nah menurut Menurut Mas Sayyidimantus Sebagai pelaku itu Kira-kira Isu soal Lembaga Surve itu Dipayar Mungkin dalam projek-projek Tentu bisa saja Tapi kalau konteks politik Gimana Jadi kerjaan Lembaga Surve ini Sebenarnya adalah Kerjaan yang tidak murah Sebenarnya Kan kita Dari Sabang Sampai Merauke Melihat Kalau misalnya Respondennya disana Di Merauke sana Kita harus datang Kalau teracak ya Yang di Sabang Kita harus datang Keblosok-blosok Sampai jauh kita Misalnya di SMS itu Ya teman-teman media Sebenarnya kita Kalau mau lihat Bagaimana proses Suwancara dilapakan Itu bisa juga Kita sebenarnya Membuka diri Kalau ada yang Mau lihat Itu dilakukan Dan itu Tidak murah Tentu saja Kita butuh Biaya Dan pembiayaan ini Bisa dilakukan Oleh siapa saja Termasuk partai politik Atau calon-calon Kalau di SMS Kita ada Sejumlah pihak Yang bisa membiayai Bisa individu Bisa juga Kalangan bisnis Sebetulnya Kalau mau melihat Realitas politik Indonesia Atau realitas bisnis Mereka bisa bayar Mereka bisa Mendanai Kegiatan survei itu Atau Dunia akademik Dulu LSI itu Awalnya itu kan Ada pendanaan Lembaga Internasional Yang membiaya Untuk melihat Realitas sosial Di Indonesia Awal-awal Jadi itu bisa Harus membutuhkan dana Dan kemungkinan besar Itu didanai oleh pihak luar Lembaga survei Walaupun kadang-kadang Kita juga Kalau ada isu yang sangat Penting Kita pengen tahu secepat Kadang-kadang kita juga Pakai danaan pribadi Nah Apakah kemudian Itu berpengaruh Terhadap hasil Sudah pasti tidak Karena prinsipnya gini Tidak mungkin Ada lembaga Atau orang Ingin mengeluarkan uang Yang tidak sedikit Membiayai kegiatan survei Kalau hasilnya Bisa direkayas Kalau hasilnya Ngapain Beli aja langsung Kau bikin aja sendiri Kan ngapain Itu Logiknya Dan ini kita bisa lihat Karena ini kan bisnis Kepercayaan sebenarnya Dan orang yang menggunakan Jasa lembaga survei yang mahal Ini kan sebenarnya tidak banyak Politik Elite-elit politik Misalnya Atau bisnis Atau lembaga Akademis misalnya Ingin tahu soal realitas Kalau sekali aja Satu lembaga survei itu Bisa memanipulasi data Itu pasti saling tahu Itu Mereka tidak akan mau lagi Menggunakan data Jadi salah satu ciri Satu lembaga survei yang Sebenarnya tidak terlalu objektif Atau main-main dengan data Itu adalah Umurnya tidak panjang Ya kita Lihat beberapa kasus Lembaga survei Itu biasanya Cepat Matinya Karena tidak ada yang mau Mengeluarkan uang Yang tidak sedikit Untuk Membiayai Proses Atau survei Yang datanya nanti Bisa dimanipulasi Mas Kalau dari temuan SMRC sendiri Dari beberapa survei Kadang kalau sekarang Ini kan masih ada beberapa Yang kemudian Belum menentukan pilihan Tapi kemudian Ketika sudah mendekati Dengan hari pemilihan Pasti angkanya Akan sedikit mengecil Apakah dari temuan SMRC sendiri Dari hasil-hasil survei tersebut Bisa kemudian Mengubah Pilihan Secara Yang swing voter Yang belum menentukan pilihan Dari hasil survei Yang dikemukakan oleh SMRC Yang kamu maksud Mengubah itu Si lembaga surveinya Mengubah pilihan Atau publik Publik yang kemudian Publik yang Swing voters Swing voters Atau Undecided voters Jadi Ya memang Tentu saja Semakin mendekati hari Biasanya publik itu Semakin mantap Nih pilihannya Jadi mereka memilih Jadi mereka yang Sekarang memutuskan Untuk tidak memilih Itu mungkin banyak sekali Alasannya Karena mungkin Belum yakin Atau misalnya Ya belum kepikiran aja Tapi semakin mendekati Pemilu Ketika Sosialisasi Semakin oke Mereka bisa Mereka bisa mantap Itu bisa Kemudian Soal swing voters Swing voters itu Artinya adalah Mereka yang bisa Mengubah pilihan Jadi bisa pindah Sekarang milih Prabowo Besok milih Anies Kemudian milih Kajara Atau pindah ke Yang lain Atau partai-partai politik Itu kita Kalau khusus untuk Partai politik Kita minggu lalu Sebenarnya ada Release hasil survey Hasil beberapa kali survey Kita melihat swing voters Pada partai politik Itu cukup besar Untuk partai politik itu Sekitar 39, sekian persen Atau sekitar 40 persen Itu publik pemilik Indonesia Itu tidak tetap Pilihannya soal partai Mereka bisa pindah Dan Itu di hari-hari bisa Ya Misalnya ada sejumlah partai sekarang Yang perolehan suaranya Masih di bawah Itu bisa memungkinkan Mereka jadi naik gitu Melampaui ambang batas parlemen Karena ada swing voters Sekitar 40 persen Itu yang bisa Kalau partai ini Bekerja dengan baik Meyakinkan mereka Mereka bisa kesitu Jadi ada pemilih kita Yang memang Sekarang ini masih bisa Loncat sana Loncat sini Dan ini Bisa menjadi tantangan Buat partai-partai mapan Yang sudah besar suaranya Ini tantangan Boleh jadi suara mereka Tidak seperti itu Pas pemilu nanti Karena bisa pindah Buat partai yang mungkin Masih kecil Ini peluang sebenarnya Itu artinya mereka bisa Membesarkan suaranya Jadi Soal swing voters Maupun undecided voters Itu ya memang Bisa mengubah komposisi Tapi kalau soal Pemilihan presiden Saya kira sekarang ini Sudah semakin Mengerucut ketiga nama Sebenarnya Di dalam dua tahun terakhir Itu selalu komposisinya begitu Ada tiga nama yang selalu di atas Sudah tidak muncul alternatif Calon-calon yang lain Tapi saya ini Saya juga Ini mungkin mewakili Banyak Banyak orang juga Untuk tanya ini Kita tuh sebenarnya Beberapa tahun yang lalu Itu gak terlalu familiar Dengan sosok Ganjar gitu kan Sosok Ganjar Terus sosok Anies Pak Wedan Kalau Prabowo kan memang Dia Petarung Sudah beberapa kali Tahun 2009 Jadi wakil Tahun wakil presiden 2014 Jadi maju Sebagai calon presiden Tahun 2019 Maju lagi Tapi kalau dua orang ini Misalnya Siapa Anies dan Ganjar Sosok Ganjar Kalau dalam bahasa Jawa Ujuk-ujuk ada Ini parameter Ataupun Apa sih Yang membuat Tiba-tiba orang itu Bisa muncul Di Survei elektabilitas Untuk tempat Survei Jadi kita sebenarnya Sejak awal ya Misalnya kita punya data Disini dari dua tahun lalu Ya betul Kata Sumpah Mas Edy Itu menjadi pertanyaan Banyak orang Ya Mas Edy Ya memang Kita sudah tanya ya Kita ada pertanyaan Misalnya top of mind Saat itu pada Mei 2021 Itu yang menyebut Secara spontan Nama Ganjar Dan nama Anies Itu baru 5,9 persen 2021 Ya 2021 Mei 2021 Sementara yang menyebut Secara spontan Pak Prabowo Itu sudah 13,1 persen Oh jadi jauh Ya jauh Tapi kemudian Sekarang ini Berubah mengalami Saya kira ada beberapa faktor Tapi faktor utama Saya kira Kedua orang ini Walaupun belum banyak disebut Ketika itu Tetapi kan mereka ini Pemimpin daerah Pak Ganjar adalah Gubernur di provinsi yang Salah satu provinsi yang Paling banyak penduduknya Selain Jawa Barat Dan Jawa Timur Salah satu sentral politik Kemudian Pak Anies Baswedan Walaupun penduduknya Lebih sedikit Dibanding Jawa Tengah Atau Jawa Barat Tapi kan dia di DKI Pusat Informasi Jadi itu saya kira Yang membangun Salah satu yang Membangun Apa namanya ya Yang menjadi sumber Kenapa kemudian Ia di Radar publik Tentang pencalonan presiden ini Kemudian menangkap Anies Baswedan Karena saya pikirkan Misalnya kalau kita Hitung-hitungan populasi Misalnya Jawa Timur kan ada Pipah Tapi kenapa Tidak semasif Menganjar Jawa Barat Ada Kang Mil Bahkan Jawa Barat Itu kan salah satu Nomor satu Dari sisi Jumlah pemilih Populasi mungkin Jumlah satu Tapi Populer Tapi tidak semasif Sampai akhirnya Tercapture di Radar lembaga Surba Jadi tiga besar ya Pak Konteksnya Ya itu tadi Bahwa Ya memang ya Publik kita ini Mereka punya Preferensi politik Tentu Kalau di dalam Studi ilmu politik Itu kan banyak hal Yang berpengaruh Terhadap Preferensi politik Pemilih Ada aspek sosiologis Misalnya latar belakang Sosiologis itu Katakanlah misalnya Di masyarakat kita ini Kan Orang yang mengaku Dirinya sebagai Bagian dari Kelompok politik Kebangsaan Itu kan sangat besar Mungkin Pak Ganjar Pranowo Ini di persepsi Di bagian dari sini Kemudian Ganjar Pranowo Sendiri kan Di Jawa Tengah Pusat Kalau kita lihat Dari sisi etnisitas Jawa Jadi ya Jawa Dan etnis Jawa Paling besar Di Indonesia Jadi publik tentu Melihat mencari sosok Kalau mereka menganggap Etnisitas Atau kejawaan Itu penting Mereka mencari sosok Representasi Jawa Ini siapa Tapi kelompok yang lain Misalnya Kalau kita lihat Dari sosiologis Ada juga kelompok Islam Atau di dalam Subkultur Islam Ada yang disebut Islam tradisionalis Ada Islam modernis Mungkin di sana Bisa muncul Anies Baswedan Kira-kira ini Sosok Islam Karena ada pengalaman Di DKI Jakarta Ia didukung oleh Kelompok-kelompok Islam Kelompok politik ini Kan ada juga Dan itu ada Sejak zaman Orde lama Tentu mereka juga Mencari sosok Yang representasi Kelompok Islam Ini apa Siapa Pemilih 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 sosiologis Kalau kita lihat Dari aspek sosiologis Tapi kan juga Ada aspek yang lain Selain sosiologis Misalnya Aspek psikologis Ada publik yang melihat Bahwa Pemimpin yang Baik itu adalah Yang dekat dengan karakter Mereka Sama kayak berita Kita akan mencari Berita yang dekat Dengan kita Dia melihat Mungkin sosok Ganjar ini adalah Sosok yang dekat Dengan publik Atau Anies Baswedan Ini mungkin Mewakili Kecendungan Keagamaan tertentu Misalnya Pak Prabowo Ini mungkin Dianggap karena Dia militer Punya Kualitas personal Tertentu Jadi Dipilih Semacam itu Di antara Sekian banyak orang Tentu publik Ini kira-kira Representasinya Mungkin Pak Ganjar Dengan Pak Ridwan Kamil Sebenarnya Dari sisi kualitas Sama gitu Tapi kan mereka harus Memilih Ada berbagai macam Aspek Aspek ketiga itu Yang biasanya disebut Sebagai aspek Economic voting Atau aspek rasional Rasional Bahwa dia lihat Oh ada pembangunan Misalnya yang baik Di Jawa Tengah Ada sesuatu Yang berubah di sana Ada sesuatu Yang berubah di Jakarta Ketika Pak Anies misalnya Kemudian Dilihat ya Kita bisa berdebat Tentu saja ya Apakah benar Di Jawa Tengah Ada perubahan Apakah benar Di DKI Ada perubahan Tapi kan ini soal Persepsi publik Jadi penjelasannya Memang Piramida terbalik Piramida Piramida Tipikal pemilih Itu yang menjadi Mungkin Menjadi penjelasan Pak Jokowi Pak Jokowi waktu itu Kan dia bukan Elite Dia bukan Militer Ini kan beda Tapi kenapa Ia terpilih Salah satu penjelasannya Ia dianggap Dekat dengan rakyat Representasi publik Jadi kalau ingat Kampanye ketika itu Kampanye Pak Jokowi Jokowi adalah kita Jadi Melekat Ada hubungan Antara Tingkat kepuasan publik Terhadap kinerja Pemerintah Dengan elektabilitas Jalan-jalan Jadi sekarang ini Jadi kita menemukan Bahwa ada sejumlah Toko Yang dipersepsi Punya hubungan Semakin tinggi Apresiasi publik Dengan kinerja Pak Jokowi Semakin tinggi juga Elektabilitasnya Elektabilitas toko-toko itu Adalah Toko-toko itu Yang dipersepsi Merupakan representasi Dari pemerintah sekarang Atau kelanjutan pemerintah Katakanlah sekarang Ini yang paling kuat Hubungannya itu Antara Ganjar Dengan Ganjar Ganjar Pranowo Misalnya Dengan kinerja Pak Jokowi Jadi Ganjar ini Dipersepsi publik Sebagai kelanjutan Jadi Pak Jokowi Jadi kalau kinerja Pemerintah baik Nah juga elektabilitas Pak Ganjar Nah Anies Sebaliknya itu Dipersepsi Antitesis Terhadap pemerintah Jadi kalau Ini kinerjanya Dipersepsi baik Pak Jokowi Kinerjanya dipersepsi baik Ini turun Sebaliknya kalau turun Kinerja pemerintah Buruk Dianggap oleh publik Maka Anies punya peluang Karena dia Dipersepsi Antitesis Terhadap Pak Jokowi Jadi kalau pertanyaannya Faktor apa yang bisa Mengubah ya Salah satunya Faktorin Dan faktor Persepsi publik Terhadap pemerintah Itu terkait dengan Umumnya Terkait dengan Kondisi ekonomi Kalau misalnya Prediksi soal Resesi benar-benar Terjadi ke depan Misalnya Maka itu Kemungkinan Dalam teori Itu bisa Menurunkan Approval rating Atau tingkat Kepuasan publik Terhadap pemerintah Nah kalau itu terjadi Nah ini akan Mengubah juga Peta elektoral Kira-kira itu Kalau kita lihat Dalam jangka pendek Tapi itu satu faktor Faktor lainnya Masih banyak Ini kan Pemilu tinggal Berapa bulan lagi Menghitung hari Menghitung bulan lagi Lima bulan lagi Pendaftaran Tapi dengan Kondisi sekarang Kalau kita lihat Situasi politik Dan Dengan situasi politik Terus dengan Tingkat kepercayaan Terhadap pemerintahnya Proval ratingnya Saya kira juga Masih sangat Cukup tinggi Berarti Kemungkinan Peta elektabilitas Baik dari sisi Dari sisi Capres Dan Mau capres Maupun Partai politik Ini akan Tetap seperti ini Atau Dalam beberapa Bulan ke depan Kalau kita lihat Dari sisi Kondisi sekarang Atau akan ada Perubahan yang cukup Signifikan Ada plot twistnya Kalau capres Kemungkinan Tidak terlalu Kecuali nanti Ada cawapres Untuk elektabilitas Tapi kalau partai politik Sebenarnya Cukup challenging Di mana mas Saya justru Mau jawab Yang soal capres Dalam temuan-temuan Surva kita Dan dalam pengalaman Sebenarnya Faktor cawapres itu Kurang Yang paling penting Itu adalah Performasi capresnya Itu sendiri Yang menentukan Naik turunnya Elektabilitasnya Itu bukan Tokoh di luar itu Tetapi Dia sendiri Itu yang pertama Kemudian ya Soal perubahan ini Saya kira itu tadi Kalau situasi Ekonomi politik Kita berubah Itu juga bisa Berubah Karena kan Ada partai-partai Yang dipersepsi Sebagai representasi Pemerintah Atau pendukung Tanpa pemerintah Katakanlah sekarang BDIP BDIP Di dalam Survei sekarang Ini paling tinggi Juga kemudian Yang kedua Ada Kerintra Kalau situasi Keadaan ekonomi Kita Tidak ada perubahan Atau Keadaan sosial Kita tidak ada perubahan Ya kemungkinan besar Juga tidak akan Terlalu banyak Berubah Tapi ada aspek lain Yang juga bisa Berpengaruh Yaitu aspek Kerja politik Yang dilakukan oleh Partai-partai itu sendiri Di tingkat bawah Sejauh mana mereka Bisa mendekati publik Dan disini peran Misalnya para calon Ini kan baru diputuskan Bahwa sistem Proporsional terbuka Terbuka kembali Menjadi sistem politik kita Di dalam pemilihan legislatif Ini kan juga Memberi Peluang Bagi Tokoh-tokoh Yang berlagak Di dalam pemilihan legislatif Itu untuk merebut suara Di tingkat bawah Pertarungan di tingkat lokal ini Juga akan sangat berpengaruh Antara kandidat Antara calon Anggota legislatif Partai-partai sekarang juga Sebenarnya Meski sudah terbentuk Koalisi Tapi sebenarnya juga Belum cukup solid Untuk mengkempen Capres-capres Yang diusung kan Misalnya Kalau kita sempat Dikasih pertunjukan Kemarin itu kan Nasdem versus demokrat Yang Nasdem menyindir demokrat Gak pernah masang Balianis Bafedan Terus di PDIP Juga masih Tampaknya juga masih Belum selesai Loyalis Terahnya Soekarno Biasanya penentuan Penentuan capres-cawapres itu Sampai akhir Itu dalam tradisi kita Selama ini Penentuan capres-cawapres itu Terakhir Karena kan capres ini Secara elektoral Tidak terlalu Berpengaruh Walaupun banyak orang Yang meyakini ya Terutama politik Itu penting banget Tetapi bukan hanya Faktor elektoral kan Yang dihitung Tapi juga Nilai politik Sebuah parti Seperti demokrat Kalau saya bergabung Ini nilai politik saya apa Misalnya dia di Koalisi Perubahan Nilai politiknya apa Kalau dia bergabung Ke situ Apalagi misalnya Kalau AHI Tidak di Cawapres Nilai politiknya Sementara di dalam Survei Misalnya suara Anies Semakin turun Semakin turun Dalam 6 bulan terakhir Kalau dia tidak Dikan Cawapres Itu nilai politik Demokrat disitu kan Kurang Narasi perubahan juga Kalau dia bergabung Dengan katakanlah Koalisi yang mendukung Prabu atau Atau Ganjar Itu Walaupun disana Misalnya juga Belum tentu Dicawapreskan Tetapi kan minimal Dua koalisi ini Lebih punya potensi Untuk menang Walaupun bukan Cawapres Tapi kalau dia menang Itu kan dia punya Nilai politik yang lebih besar Dia bisa masuk Ke dalam pemerintahan Jadi Ya itulah Kira-kira secara umum Oke Oke terima kasih sekali Terima kasih Masa ini mana Atas ngobrol-ngobrolnya Yang memberikan pecahan Kepada kita Tapi saya kira ini cukup Cukup memberikan informasi Untuk melihat Realitas survei Termasuk realitas politik Yang Dinamika yang Terjadi belakangan ini Siap Terima kasih banyak Sampai jumpa di Episode Ngeklik Berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax